Yesus Kristus adalah segalanya. Dia segalanya bagi kita. Dia lebih dari cukup. Dia adalah pusat daripada alam semesta. Di kolose dikatakan bahwa Yesus adalah gambaran daripada sebelum segala sesuatu dia diciptakan dan di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Di sorga, bumi, semua yang ada di buka bumi. Itu adalah bagi dia dan melalui dia. Itu diciptakan. Itu adalah sebelum segala sesuatu dan dia yang menopang segala sesuatu menjadi satu. Itu menjadi suatu hal yang luar biasa ketika kita tahu bahwa Yesus itu menopang, memegang, mengendalikan segala sesuatu. Dan tidak akan ada bisa hancur. Walaupun segala sesuatu sepertinya tergoncangkan hari-hari ini, tapi kita bisa saling lebih lagi jatuh cinta kepada dia dan kepada sesama. Dan menopang saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kita terhubung dengan Rokudus. Saudara-saudara bersyukur sekali kita ada di dalam global family dan kasihnya yang telah menarik kita menjadi satu dan hadiratnya. Dia senang bersama dengan kita semua dan kita juga mau bersama dengan dia. Dan dia mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana menunjukkan dirinya. Dan dia mau kita mau berdoa, mencari, dan waktu kita makin berduduk di dalam hadiratnya, dan menyembah dia, dan memberikan kemuliaan kepada dirinya. Dan makin dekatlah kita kepada dia juga. Dan ini waktu yang sangat berharga. Dan Tuhan menyatukan hati-hati kita menjadi satu. Untuk mimpinya, untuk bisa digenapi. Dan bahwa rohnya bisa menuntunnya, bahwa kita apa yang seperti yang dia doakan di Taman Gethsemane itu bisa jadi. Tuhan biarkan mereka menjadi satu seperti kita satu. Dan kita bisa menjadi satu terus dan memagumkan dia, Yesus Kristus, di atas tatanya, dalam pusat segala sesuatu. Terima kasih.